Bahwa tawakal, apa kata para ulama? Sebab datangnya rizki. Ya. Kok ada ya orang umroh setiap tahun, berkali-kali. Saya tuh gak umroh-umroh. Ada apa? Bisa jadi, mungkin tawakalnya gak kenceng. Ya. Kok ada ya orang tuh mau ini. Ya, bahkan ada orang bilang, hati-hati mah dia mah, kenapa? Gak boleh ngebatin dia mah. Kenapa? Begitu ngebatin, jadi mbak. Cuma gini dong. Kok kayaknya pingin mobil itu ya? Bener gak sih? Kenapa? Nanti kita akan ungkap. Ternyata tawakal ini dahsyat bener. Itulah kenapa generasi Islam dulu, mereka itu bisa muasai menaklukkan Persia, Romawi. Mereka bisa sampai ke Nusantara. Ya, padahal mereka cuma naik kuda, naik ontak. Apa yang membuat mereka itu hebat? Salah satunya adalah tawakal mereka hebat. Nah, seperti apa tawakal? Ya, nanti kita simak. Bismillah. Mungkin sebahagian sudah pernah juga ikut materi ini, tapi di-refresh lagi, diulang lagi. Tapi bagi yang belum, ya, disimak baik-baik. Ini ada buku yang lagi viral. Ya, sampai sekarang masih bestseller. Bukan bestseller lagi. Mega bestseller. Ya, mega bestseller. Mega bestseller itu berarti jutaan eksemplar terjual laku. Buku ini ditulis oleh seorang ateis, ya. Dan dia tidak percaya Tuhan, dan Tuhannya adalah universe, alam semesta. Nah, buku ini mengajarkan kepada siapapun yang membaca, bahwa kalau kita punya hajat, pingin punya anak, pingin punya istri, pingin punya mobil, ya, mereka sebut dengan, apa yang sudah pernah baca? Ada? Apa namanya? Law of attraction, betul. Ya, atau mereka bilang mind power. Apa yang kita ngebatinin, itu nanti kejadian. Kata buku ini. Emang gimana? Contoh, dia mencontohkan, bu. Kalau ibu mau mobil baru, ibu datang ke counter mobil, lagi pameran, buka pintunya, ibu masuk ke dalam, ibu bayangkan, rasakan, jika perlu, hirup wangi mobil baru. Masih ingat wangi mobil baru, Pak? Nah, gitu. Sudah? Bayangkan, rasakan, masukkan ke dalam alam bawah sadar, kata dia nih. Di sebelah kiri ada suami, lagi megang handphone. Bayangkan, bu. Di belakang ada anak-anak lagi bercanda. Bayangkan, bu. Nanti, kata buku ini, universe, bukan Tuhan ya, mereka gak kenal Tuhan. Alam semesta akan membelikan mobil itu untuk ibu. Seperti apa memberikannya? Gak tahu kita, pokoknya dia yakin aja, nanti dikasih. Itu yang namanya law of attraction. Akhirnya keluarlah film dalam bahasa Indonesia, film berjudul Mestakung. Apa itu Mestakung? Semesta mendukung. Ya? Nah, Bapak pingin apa? Pingin rumah? Mewah? Di mana? Sebutin aja. Sebutin aja. Mana? Menteng? Yaudah, main aja ke rumah di menteng. Bayangin, rasain anak-anak main di taman menteng. Lari pagi di menteng. Bayangkan, rasakan sering-sering. Nanti kemudian alam semesta, gak tahu gimana caranya, akan kasih. Yang belum nikah ada di sini? Banyak ya? Masya Allah. Pingin punya suami? Ambil fotonya. Taruh di kamar. Apa yang kita lakukan? Kata yang punya buku ini, bayangkan, rasakan, bahwa dia sudah menjadi suami kita. Coba sampai kayak gitu. Dirasakan, dibayangkan, masuk kalem bawah sadar, nanti, ya, dia akan jadi suami. Jadi buku ini, sampai-sampai top mega bestseller. Kenapa? Banyak mempengaruhi orang, akhirnya buku ini laku keras. Ya, bahkan apa dia bilang? Makanya namanya judulnya, The Secret. Rahasia yang tersimpan selama ini. Dibongkar sama dia gitu ceritanya. Padahal pertanyaannya, kalau orang Barat, yakin banget dengan konsep The Secret, ya, atau Law of Attraction, lawa, pertanyaannya, bagaimana kita dengan orang Islam? Yakinkah kita bahwa Allah ada, dan mendengar doa-doa kita? Yakinkah kita bahwa Allah itu, mendengar, meskipun hati kita yang berbisik, Allah dengar. Ini pertanyaannya. Itulah kenapa kemudian, ya, umat Islam hari ini banyak depresi. Stres. Kenapa? Karena gak yakin ada Allah. Ada kemarin, ya, sepasang pacaran, yang kemudian minum racun, dua-duanya mati. Pegangan tangan, dan ada tulisan wasiatnya. Bilang sama orang tua kami, tidak perlu diusut, ya, kami baik-baik saja, dan bilang sama polisi, tidak perlu diusut. Mati dalam keadaan depresi. Kenapa? Ketakutan. Ya, banyak orang sekarang ketakutan. Makanya apa? Sekarang ada tema-tema yang sedang menarik, diperbincangkan. Yang namanya apa? Kesehatan mental. Mental healing. Dan Indonesia ternyata menempat di peringkat nomor satu negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Bukan Asia. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi Asia Tenggara, Indonesia nomor satu. Dikit-dikit bundir. Dikit-dikit bundir. Apalagi maaf ya, anak-anak milenial hari ini rapuh. Generasi strawberry. Keliatannya aja kenceng, cantik, apa namanya, cakep ya, tapi ternyata dipegang dikit, ceret, monceret langsung peot. Begitulah generasi hari ini. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit stress, dikit-dikit, wah, udah pokoknya mah, pingin gampang nyerah, gak bisa tekanan. Beda pak sama generasi-generasi kita-kita. Sudah biasa, tough hidupnya. Ya, makanya apa? Depresi. Lihat, kemarin, ada orang, ya, mutilasi di Kalibata. 17 potongan. Kemarin lagi, ya, anak SD, ya, memensodomi 6 anak TK. Berita-berita sekarang ini ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri beritanya. Dibandingkan kita dulu, kayaknya gak pernah dapat berita-berita sekarang kayak gini. Istri, ya, bunuh suami, suami, mencincang istri, wah, sekarang mah berita ngeri-ngeri banget. Kenapa seperti itu? Itulah karena merasa bahwa gak ada yang namanya keyakinan Allah itu ada. Allah itu dekat. Ya, lihat, pasar juga bu. Sekarang sudah mulai surut, banyak tutup. Mall, mall, mall. Bukan cuma trans, tapi mall sekarang kayak kuburan. Ya, ibu-ibu sekarang dia udah gak ke mall. Tapi bu, jarinya itu bu, dia bisa masuk keranjang, masuk keranjang, masuk keranjang, asal-asal. Betul, terus tiba-tiba apa? Paket, gitu ya. Masya Allah. Memang dia udah gak ke mall lagi, tapi jarinya berbahaya. Belanjanya di sini. Bahkan lagi, Ustadz lagi jelasin pengajian, dia bisa, bisa masuk bu. Masya Allah. Orang gak ngapain ke mall lagi, orang semuanya udah lengkap. Bahkan barang-barang di mall lebih mahal daripada online. Mendingan belanja di online. Cuma bedanya, gak megang langsung aja. Iya gak? Tapi ya, namanya barang sih pasti berkualitas, dan yang lainnya. Jadi makanya, banyak sekarang pedagang-pedagang juga stress. Kantor-kantor juga. Bank, sekarang banyak PHK. Kenapa? Semua sudah ada di sini. Saya gak pegang uang, Bu. Uang saya di sini. Makan tadi, saya bilang, Mas, curious. Sudah. Makasih ya, Mas. Gak bayar. Uangnya di sini, Bu. Iya, Mas. Berapa? Sudah saya transfer. Di sini semua. Udah lama kita gak ke bank. Store tunai tinggal ke ATM. Masukin. Benar? Iya. Kirim. Udah, selesai. Makanya karyawan bank juga banyak pemotongan hubungan kerja. Maka banyak kantor-kantor sekarang stress. Ya. Nah, oleh karena itu, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW. Nabi kita tercinta, ditanya oleh seorang sahabatnya, Rasulullah, itu untaku di luar, dibiarkan saja, atau diikat dan tawakal supaya tidak hilang. Kemudian Nabi SAW bersabda, ikatlah dan tawakallah. Perhatikan. Meskipun mobil di luar sudah ibu taruh, tetap harus dikunci. Bukan berarti mentang-mentang tawakal. Biarin aja Ustaz. Udah tawakal. Kalau hilang, maka hilang. Percuma usah dikunci juga. Kalau hilang, maka hilang. Jadi apa? Udah, tawakal aja. Ibu, suami gak dikunci, Ibu? Enggak usah. Biarin aja. Kalau hilang, ya hilang. Enggak bisa. Kenapa? Karena ternyata, di zaman Nabi SAW, Nabi mengkaitkan antara tawakal, amal hati, dan ikhtiar. Lihat di sana, Bu. Pak. Makanya Nabi pakai dan. Bukan kemudian. Ikatlah dan tawakallah. Kenapa Nabi gak bilang ikatlah kemudian? Coba. Apa beda dan dengan kemudian? Kalau dan? Bersamaan. Jadi ternyata tawakal kita selama ini sering salah. Betul? Aku kan udah usaha. Hasilnya terserah. Ternyata itu keliru. Tawakal itu adanya di awal. Bukan di akhir. Dia itu amal awal, amal tengah, amal akhir. Makanya kata Nabi, ikatlah dan tawakallah. Berarti saat kemudian kita keluar, itu ikat, dan saat itu juga kita serahkan pada Allah. A np. A A A A A Terima kasih.